Halo guys balik lagi nih guys di channel modification guys ini ada Kawasaki IR6 yang kiles dia bisa nyala sendiri motornya Oh wede nyala sendiri Oke jadi ini Kawasaki IR6 udah banyak di modif dari klesrikang bodi-bodi dan ini itunya guys dia udah pakai dia pakai speedometernya tuh digital ya headlamp nya pakai replikanya Ducati SF V4 lampu sennya lampu sen Lux ban lebar dan segala semacam perintilan ini itu Oke kita akan bahas satu persatu ya kita akan bahas satu-satu yang lebih komplit pembahasannya Oke sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe like comment dan share juga ya Nah kita start kondisi motor ini dari kondisi eh mati total nah ini Kawasaki IR6 ini tahunya lupa ton berat lah eh cuman ini bener-bener dimodifin supaya totally refresh lah guys motor ini sebenarnya udah jadi dari beberapa minggu yang lalu tapi kita enggak langsung liput karena kita melakukan adjustment pada speed dan temperatur dan lain-lain di speedometer nah sekarang udah kondisi ini udah cukup oke Nah sekarang baru kita akan review satu-satu Oke nah secara keseluruhan dulu ya keseluruhan dulu eh pelak depan hanya repaint pelak belakang itu pakai pelak lebar ukuran 6in dan di repaint sama seperti warna pelak depan ya dan ini emang temanya hitam doff dengan warna coklat kita mendok dengan warna coklat mungkin saat ini warna ini belum trend tapi kita lihat nanti ya Nah terus untuk velg depan masih original velg belakang velg 6in velg lebar spark bornya pekarbon yang di belakang pun haggernya pakai hagger karbon terus udah gitu disc brake dan kaliper masih standar ya guys selang rem pakai hel nah yang menarik itu kita tanem Axel Sliders ini Axel Sliders dari dari kita yang bikin sih sebenarnya jadi kepala aja pakai kepala Axel Slider Akna supaya matching sama Crash Barnya pakai Crash Barnya Akna belakang juga sama ini semua kita custom ya guys jadi dari Astrodanya itu kita setting supaya bisa masuk Axel Slider nih guys seperti ini nah cakep kan ini gearnya gear custom Oke ada Bang Umar akan bantu kita Bang Umar ini lagi ngelap ngelap nanti juga akan bantu kita nerangin kita beberapa hal nah ini gearnya guys ini gear custom gear custom ini ukurannya 50 dengan murgir yang warna merah jadi matching rantai nya rantai warna merah murnya warna merah gira warna hitam gitu loh ini matching sama sebelah kanan yang pakai selang rem warna merah weh mantep nih jadi ini bawa motornya kayak kuda lumping torsinya luar biasa jadi ini motor emm udah nggak gitu terasa berat lagi guys karena bawa motornya udah enteng banget nah ada hal lagi yang bisa bikin motor ini jadi makin enteng rasanya itu adalah dari setang ntar kita akan jelasin mengenai setang terus udah gitu ini mudguard ya mudguard ini ini besinya ini custom guys karena yang udah udah yang dari aftermarket itu besinya ini kurang kuat guys karena kurang kuat itu akibatnya waktu kita pukul bannya dia akan geter nah ini kita desain khusus bahannya dari besi tebel banget nih guys ya setebel ini menggantikan apa namanya menggantikan setelan rantainya ya besi seperti ini ini kita khusus bikin dan sudut derajatnya pun sudah disesuaikan supaya cipratan air dari belakang itu nggak sampai ke atas guys ini kita custom karena yang aftermarket itu ada yang eh apa ya goyang lah ya goyang kita kita bilang nih stoplame 3-in-1 temen-temen pasti pernah lihat lah ya stoplame 3-in-1 kayak gini terus TLTD-nya Street Fender ya tapi Street Fender udah banyak yang dijual ya terus hakernya hagar carbon ini hagar carbon disesuaikan guys karena eh ban belakang ini ukuran 190 jadi disesuaikan di sini nih sesuaikan maksudnya itu di apa sebutnya dipapas ya dipapas sedikit tapi estetikanya tetap cantik tetap baguslah tetap bagus itu loh kalau ada motornya ada haggernya kita bisa sesuaikan dengan baiklah estetikanya baut-baut juga posisi masih aman semua gitu loh kenal potu bros memang dari bawaan dari sananya nih guys terus undercolenya pakai carbon star ya biar matching semua bagian bawah ini carbon semua nih guys jadi matching nah eh crash bar pakai crash bar agna pakai foglamp foglamp tambahan karena eh lampu headlamp ini dirasa kurang terang jadi pakai foglamp tambahan jadi ya lebih lebih gagah terus si klakson denso taruh di bagian dalam ya oke lah ini overall eh cukup umum lah ya hal-hal ini ya Nah kita akan bahas yang di atas yang agak unik-unik tapi umum juga nih ya kalau ini masih umum juga ya kopling aku satu biar enteng hasil yang berenbo aja 19 seperti biasa eh spion Rizoma tipe Alice ya Rizoma tipe Alice handgripnya Rizoma terus programnya yang ya aftermarket lah ya terus handgrip Rizoma sepionnya Rizoma juga nah karena pakai headlamp ini ya desainnya untuk headlamp ini jadi setelah dilihat-lihat secara estetika dan garisnya headlamp ini lebih bagus di posisinya seperti ini guys nah karena di posisi seperti ini kalau dengan speedometer ori posisinya agak tinggi speedometer ori itu posisi di atasnya segitiga guys itu kurang cakep dilihatnya jadi terlihat agak apa ya kita sebutnya bahasa Indonesia nganga ya jauh gitu jaraknya sini guys gitu loh jauh nah kalau speedometer digeser digeser bisa nggak bisa-bisa aja tapi kebetulan ini onernya mau pakai speedometer digital yang baru gitu loh guys supaya lebih refresh tampilannya nah jadi headlampnya ini eh replika Ducati V4s ya untuk pemasangan sendiri itu pakai bracket-bracket custom di belakang sini di belakang sini ya dan sudutnya posisi sudutnya itu juga kita setting supaya pas sama tanky lihat tuh tarikan garisnya tuh sama tanky nah tanky nya ini kondom tanky guys tuh tarikan garisnya biar pas sama tanky ya dalam hal ini kita agak kesampingkan mengenai arah sorot cahayanya arah sorot cahaya gampang lah nanti kita bisa atur lagi cuman estetikanya ini lebih penting guys jadi tarikan garisnya itu mesti bagus tuh dengan headlamp gitu loh nah lanjut untuk speedometer baik yang custom yang digital aftermarket atau yang ori pun sebaiknya digeser guys langsung pas di atas headlampnya pas di atas headlampnya mungkin terkesan wah ini terbuka banget atau gitu segala macem tapi memang style seperti itu shock kita apa sebutan ya kita naikin shocknya atau segitiga kita turunin supaya mengantisipasi memperhitungan estetika jarak dari headlamp ke sparkboard tuh supaya dari jarak headlamp ke sparkboard tidak terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi kesannya apa ya lowong banget ya lowong ya lowong nah speedometer digital ini tadinya banyak kabel-kabel di sini tapi kita bikinin cover khusus supaya kabel-kabel ini nggak keliatan guys oke terus untuk lampu sen kita bikin dudukan di sini ya nah dudukannya ini sekalian untuk dudukan cover ini oke jadi gini ini kan cover shock ori cover fork ori ya cover cover fork dan begitu pasang headlamp ini otomatis bagian fork yang ini akan telanjang nah begitu terbuka kelihatannya nggak bagus ya kosong banget ya jadi kita pakai cover tambahan di sini cover tambahan ini ini sebenarnya sama seperti cover fork ini jadi ini cover fork sebelah kiri kita taruh di kanan cover fork kanan ditaruh sebelah kiri nah ini sebenarnya cover fork cover garpu cover shock depan ini dari carbon star nah kita posisikan di sini guys hanya sedikit-sedikit papas-papas menyesuaikan supaya ini jadi rapi nah dudukkan tetap di sini dudukkan lamanya dudukan cover fork ori nya eh lampu sennya lampu sennya sekalian buat untuk dudukan cover fork atas ini gitu loh jadi estetikanya dapat terus kabel-kabel juga rapi nariknya di sini gitu loh eh pemasangan master rem dan kopling oke seperti biasa ya guys terus udah gitu oke kita lanjut ke headlamp nya ini lagi headlamp dia pakai bohlam itu bohlamnya H6 H6 dan alis ini bisa nyala nah bohlam H6 ini jadi bisa high low dua-duanya tapi kayaknya kualitas cahaya cahaya nya sangat apa ya sangat biasa lah guys ya kalau untuk kita main di high speed eh nggak disarankan sih karena kurang terang lah kalau menurut kita sih kurang terang nah kita coba nyalain ya headlamp nya oke kita nyalain tapi nggak usah stater motornya ya karena emang nggak mau nya start motornya nah jadinya seperti ini kalau dia high low kita coba mainin ya oh seperti itu guys ini lampu sen dalam posisi hazard oke nah terus buat hidup matiin motor ini ini caranya itu adalah di remote ini guys nih kita matiin ya tuh mati nah sekarang kita bahas mengenai speedometer speedometer digital pencet dua kali tuh nyala nah ya kalau mau nyalain motornya ini kill switch kita hidupin aja oke ya pencet lagi kalau matiin tapi kondisi kill switch udah on ya nah ini kita bahas satu bersatu ya oke ya speedometer digital ya oke ya speedometer digital ya oke ya speedometer digital ya pertama dari lampu sen kiri kanan hidup ya fuel meter buat bensin suhu aslinya di R6 ini nggak ada sensor suhu tapi kita buatkan sensor suhu ini dengan penambahan modul guys supaya bisa ada ngebaca sensor suhu kalau netral ada dari kabel netralnya langsung speed itu kita bisa suntik dari kabel speed sensor orinya dari motor terus untuk RPM juga sama itu kita bisa ngambil data data RPM itu dari sensor dari motor dan ini cukup akurat ini semua udah disetting khusus untuk motor 2 silinder jadi cukup akurat odometer kembali jadi 0 ya guys udah pasti odometer kembali jadi 0 terus jam jamnya ngampilnya jam ya udah jam lah jam gampang lah nanti nggak setting lah guys nah untuk setting-setting ada tombolnya di sini samping sini guys nah sejauh ini sejauh pemakaian ini ini cukup akurat guys udah beberapa minggu dipakai ya cukup akurat baik dari secara meteran bensin speed RPM dan lain-lain gitu loh cukup akurat guys nah yang menarik untuk pemasangan ini juga adalah bracketnya bracketnya ini kita custom di bawah sini custom di bawah sini dan dudukan setangnya pun kita ganti guys dudukan setang kita ganti tapi setang masih tetap setang standar di R6 dudukan setangnya ini kita ganti holdernya kita ganti nah efeknya adalah setang ini lebih tinggi dan handlingnya jadi lebih enak kalau sekilas handlingnya itu terasa seperti kita bawa Yamaha Fiction dan motornya jadi lebih enak karena handlingnya lebih enak guys gitu loh terus untuk tadi meter-meter yang tadi itu kita ulang ya nah untuk gear indicator motor tetap nggak ada karena dari sananya nggak ada ya terus untuk engine check ada jadi kalau ada error tetap masih bisa terdetect di sini bensin tetap bisa nyala gitu kalau bensin ini akurasinya kurang lebih sekitar 90% lah ya kalau bensin lah ya 90% akurasinya kalau si suhut temperatur ini juga kan karena pakai bar ya hitungannya pakai bar ya eh sebenarnya cukup informatif jadi kalau misalnya pas kipasnya nyala dia eh suhunya jadi 3 bar gitu loh jadi kalau pas suhu ideal dia kurang lebih sekitar 2 atau 3 bar lah kurang lebih gitu loh kalau dia sampai over sampai 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 itu overheat nah dia juga kelihatan enaknya gitu guys kalau dulu kan kita di R6 overheat dia ada merah-merah ya kalau ini nggak dia ada jarumnya di sini jarumnya lagi ini katornya gitu loh oke disitu nah kalau masang ini ini jujur ini agak sulit untuk memberikan petunjuk secara online guys ini memang mesti kita pegang langsung barangnya kita udah beberapa kali pasang di beberapa motor ya ini agak sulit untuk ngajarinnya ya ini memang mesti hape ya dia pasang di sini lah kalau bisa gitu loh holder hape saya setel ya nah terus untuk body-body fuel cap pakai fuel cap keyless ya aftermarket punya oke gitu loh terus udah gitu untuk stiker jok ini custom bentukannya ini eh desain-desainnya custom guys ini desainnya motor apa ya hehehe yang replika lah hehehe gitu loh oke guys sementara itu dulu informasi yang bisa kita berikan kalau kamu mau tanya-tanya mengenai ini tanya aja kalau mengenai harga headlamp ini sekitar 2 jutaan kalau untuk speedometer digital ini harga juga 2 jutaan guys nah kalau untuk modif ini semua totalannya ya totalannya kalau nggak salah ya di luar kenalpot ya guys di luar kenalpot kalau nggak salah ini sekitar 30 30 cuma ini motor jadi enak-enak banget torsinya jadi gila banget torsi gede handlingnya enak jadi kalau torsi lawan Z1000 masih bisa lawan Ducati Monster ini masih bisa terus kalau soal handling pastinya lebih enak daripada Ducati Monster dan Z1000 handling enak banget guys handling enak banget karena settingan racernya tinggi dan berat dan segala macamnya pas banget oke guys sementara itu dulu kalau mau modif-modif seperti ini boleh main ke modif Izone untuk tanya-tanya apakah harus semua ini modifnya nggak juga mau pakai speedometer standar itu masih bisa guys dan yang lain-lain kalau modif custom juga masih bisa oke guys sementara itu dulu guys thank you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati